Gue sebagai pecinta film action, sedih sih ketika film action udah mandi minyatinya, kurang ya di Indonesia ya maksudnya kayak struggle gitu bikin film action tuh udah malah bikinnya capek, buat gue sih enggak sebenernya, mungkin bagian orang yang produser mungkin apa segala macam, mungkin bikin film action, ah mahal, ah capek, ah susah, belum tentu laku, bikin horror aja dan segala macam, udah pasti balik duit, ya gitu kan sebenernya. 3, 2, 1, action! Yes, bersama saya Izmi Melinda, Detroit Film Podcast. Yes, nah bintang tamu kita kali ini, ini kita kedatangan seorang aktor laga, yang biasa bermain film action, tapi bukan hanya jadi aktornya aja, tapi dia juga seorang director film action untuk koreo-koreonya. Siapa dia langsung, please welcome to Reza Hilman. Halo Izmi, apa kabar? Atau Nuhul, ya tau. Udah lama gak ketemu ya Mi? Iya, baru juga berani kemarin. Oh iya sih, padahal bilang aja gak lama. Iya, mungkin teman-teman belum tau ya, maksudnya perjalanan lo, akhirnya lo menjadi seorang aktor, tergimainnya. Ini langsung pertanyaan berat nih. Iya dong, apakah kita mau basa-basi busuk dulu, lo apa kabar? Kayaknya udah lama saya sih kayaknya. Iya, iya, awal-awal gitu kan. Karena kita udah kenal tuh udah lama banget ya, 2016 gak sih? Kita yang terakhir, 2016 yang KL Vampire, jadi dulu itu kita pernah kedua sama, itu movie di Malaysia, Asian juga, dan itu awal mulanya gue ketemu sama lo. Betul. Itu lo masih koreo ya? Iya itu termasuk awal mula karir gue juga sih Mi. Itu awal ya? Bisa dibilang awal, film. Iya untuk film, tapi kalau dibilang ke entertain, gue sebelumnya 2 tahun sebelum kesitu tuh gue sinetron dulu. Oh, lo sempat main. Tapi maksudnya di belakang layar apa lo jadi seorang aktornya? Dua-duanya. Jadi kadang ada gue as a choreographer juga, kadang ada juga gue sebagai main yang kayak cuman beberapa episode gitu lah. Terus yaudah, berjalan-berjalan karir gue masuk ke film. Nah itu si KL Vampire salah satu film awal-awal karir gue di film lah. Itu awal-awal malah di Malaysia ya? Betul, tapi sebetulnya film pertama ada Alif Lamim judulnya. Itu film pertama gue. Oh iya, iya, iya. Oh itu berarti lo seorang director action di situ apa gimana? Nggak, di situ gue main aja. Sebagai aktor aja. Baru ke KL Vampire setelah itu kalau nggak salah ya. Iya, iya, iya. Iya, gitu. Iya, iya, iya. Gue tau tuh yang Alif Lamim gue juga sempat datang untuk kesin tapi nggak keterima. Oh gitu Mi? Iya. Gue baru tau. Ya akhirnya kita ketemu di Alif Lamim, eh di KL Vampire. Tapi kan dulunya lo seorang ini kan, apa namanya? Kapitan. Apatnya memang, enggak, maksudnya dalam artinya lo juga seorang atlet kan? Atlet untuk pencaksilat gitu. Iya, jadi sebelum ke film, sebelum ke entertain lah tepatnya, gue atlet pencaksilat dulu sempat atlet pencaksilat sampai tahun 2014 gitu. Pokoknya sekitar tahun 2014 lah. Jadi gue memang basicnya pencaksilat, terus gue nyoba terjun di atlet gitu. Terus yaudah, setelah nyobain beberapa tahun di atlet, baru ke film gitu. Nah, waktu itu udah dapet apa tuh? Pond ya? Dapet duit dikit. Makanya lo kayaknya langsung ke film ya? Iya, iya, iya. Lebih menjanjikan ya? Betul loh. Kan nyari duit juga. Iya, benar. Dulu, paling tinggi levelnya tuh, maksudnya kejuaraan resmi ya. Kejuaraan resmi tuh gue pernah prapon di Bali, terus... Juara tuh? Enggak. Karena gue waktu itu kebetulan, keempat sih. Kebetulan gue tuh waktu itu secara umur dari peserta yang lain tuh gue paling muda. Oh iya, waktu itu umur berapa? Gue masih SMA waktu itu. Oh wow. Jadi sebetulnya gue tuh belum, apa ya, belum... Belum masuk, cuman lawan-lawan gue tuh udah pada kuliah, udah ada yang keluar kuliah gitu-gitu loh. Gitu, tapi karena di kontingin gue istilahnya kemampuan gue udah bisa dibilang udah cukup bisa mewakili ke pon, ya, gue ikut dan termuda gitu pada saat itu gitu. Jadinya ya kalah sih sebenernya. Tapi kan keempat ya kan, luar biasa loh. Ya, lumayan lah, lumayan lah. Gitu. Tapi ya, apapun itu gue tetep bangga sih. Maksudnya kayak pernah ada di tahap itu gitu, sebagai atlet nasional lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Terus ya, itu juga jadi salah satu batu loncatan gue ke film kan sebenernya, pada akhirnya gitu. Ya. Tuh awalnya gimana sih, lu bisa kenal sama orang-orang film yang akhirnya lu terjun di dunia film? Awalnya, karena ada temen yang ngajakin ke sinetron. Siapa? Ada, ada si Bang Boim namanya. Oke. Mungkin lu juga pernah ketemu harusnya ya. Oh, Factor ya? Apa? Factor anak Factor. Iya, iya. Jadi dulu dia tuh latihan juga di perguruan gue waktu itu. Oke, gue bersama Kang Cece berarti? Iya, gue dari dulu sama Kang Cece emang. Pantesan. Jadi by the way, Kang Cece itu pelatih saya di perguruan. Assalamualaikum Kang. Ismi juga kenal. Iya, kenal. Nah, karena beberapa kali juga berapa kali. Iya, yang nyembuhin gue dari cedera yang waktu itu sakit pinggang di Wira kan gitu Kang Cece. Iya kan? Menuhun Kang. Gitu. Terus yaudah, akhirnya diajak ke Jakarta. Terus gue juga mikir di atlet kagak ada duitnya nih. Btw, waktu itu. Sekarang sih. Mau dibaya berapa sih? Kasian banget. Gue lupa lagi nih berapa-berapanya. Cuman yang jelas, karena orientasi gue waktu itu duit. Realistis aja ya. Nggak usah orientasi gue waktu itu duit. Jadi yaudah. Ah, ada kesempatan nih kerja di entertain gitu. Ke sinetron yaudah gue coba gitu. Pada saat gue coba ternyata lumayan cukup bikin gue nyaman gitu. Karena emang gue kan basicnya di silat pun perform ya. Maksudnya kayak di kompetisi pun gue perform. Bukan yang lawan gitu ya? Nggak, gue tuh kelas double. Ganda putra gitu loh. Jadi kayak koreografi. Bentukan koreografi bagus-bagusan gitu. Perform selama tiga menit gitu. Jadi ketika masuk ke dunia entertain, masih nyambung banget gitu. Dengan apa yang gue kerjakan sebelum, profesi gue sebelumnya gitu. Jadi yaudah. Kayak gitu sih cerita transisi. Transisi gue dari atit ke entertain. Diajak temen. Mungkin temen-temen juga kayak penasaran ya maksudnya gimana sih perbedaannya antara koreo di film sama di realita ataupun di kalau misalkan jadi atlet gitu kan. Pasti kan ada doang perbedaannya gitu kan. Iya perbedaan di sport sama di film kan. Ternyata sangat berbeda, Mi. Awalnya gue juga berpikir, ah kayaknya masih nyambung banget gitu. Walaupun emang iya pada saat gue nyemplung ke dunia ini dan gue cukup banyak belajar tentang film. Apa, tentang fighting di film ternyata semakin gue belajar ternyata semakin banyak banget perbedaannya Mi gitu. Karena belum tentu orang yang punya basic bela diri sebelumnya di sport masuk ke film. Lu bisa, belum tentu. Karena beda perspektif ketika lu sport, lu mungkin akan banyak-banyakan poin gitu kan yang lu incer gitu kayak. Atau enggak, lu terlihat bagus di mata juri gitu kan. Sementara ketika lu di film, lu harus gimana caranya bagus di dalam frame, di kamera. Dan kamera itu kan mewakili penonton kan. Banyak mata yang bisa ngelihat frame itu. Nah jadi kan peruntukannya udah beda tuh. Makanya udah beda banget ketika lu sebelum ke film lu bisa bela diri. Ketika lu terjun masuk ke film, bisa jadi nol lagi. Karena banyak banget pertimbangannya, banyak banget. Dan lumayan banyak juga contoh. Maksudnya orang-orang yang sebelumnya punya basic, tapi belum pernah ke film. Begitu masuk ke film, ternyata masih harus banyak belajar lah gitu. Masih harus banyak penyesuaiannya. Gitu sih. Tapi ya at least ketika lu punya basic sebelumnya, sebelum ke film. Ya lu tau lah basicnya nonjok, basicnya nendang. Pasti udah tau gitu. Walaupun nanti peruntukannya tetap akan berbeda. Gitu sih. Karena mungkin ada kayak tag ulang-berulang-ulang. Ya itu satu. Kedua. Kedua. Angle. Akan mempengaruhi banget angle. Karena. Misalkan lu belajar pada saat gak ada kamera. Lu swing seperti ini udah bagus. Ternyata kameranya profile. Swing begini bocor gak kena ke lawannya. Harus dari sini. Harus menyesuaikan lagi. Gitu. Tapi berarti lu kalau kayak gitu lu mempelajari angle kamera juga dong? Kalau lu kan sebagai apa namanya? Director action gitu kan? Ya fighting coordinator lah bisa bilang. Itu berarti harus mengetahui. Harus. Lu mempelajarinya seperti apa? Lu ada sekolahnya kah? Atau lu kayak otodidak kah? Kalau untuk fighting coordinatornya sih. Gua tidak ada sekolah resmi ataupun kursus dan segala macem ya. Gua belajar otodidak sendiri gitu. Ya dengan cara ya gua mengamati. Film-film. Film-film satu. Ataupun gua mengamati pada saat proses syuting. Gitu. Seberapa pengaruhnya pengambilan angle ke adegan fighting. Karena ketika lu ngambil angle seperti apa. Hasilnya pun akan berpengaruhi dengan angle apa yang lu ambil. Misalkan koreonya mukul tiga kali. Angglenya dari sini. Rasanya akan beda ketika koreonya sama. Angglenya lu ambil berbeda. Hal-hal kayak gitu ya gua pelajari. Dengan tadi. Dengan gua mungkin banyak nonton film. Gua riset tentang scene-scene fighting yang udah ada di film. Ataupun ada di Youtube yang gua pelajari. Gitu-gitu sih. Seru banget sih ketika lu mendalami itu gitu ya. Ternyata seluas gitu ya. Seluas itu. Dan gua maksudnya ketika mikir itu tuh jadi liar aja gitu. Pikiran gua kayak. Kayak jadi muncul-muncul ide kayak. Gimana jadinya ya ketika scene fighting kita. Misalkan yang di rooftop tuh yang waktu itu. Oh yang kita bikin kan. Jadi kita sempat bikin film pendek ya. Videonya nanti ada di sini gak? Kau gak? Tolong. PN loh. Judulnya apa aja dulu? Lupa ya? Jadi sampongnya itu lah. Poinnya ketika fighting scene itu. Ketika gua liat lagi. Gimana jadinya gua eksekusi sekarang. Dengan angle-angle yang berbeda. Pasti hasilnya juga kan beda. Gitu sih. Dan gua suka sih sama Reja. Maksudnya dia nge-direct tuh bener-bener selalu indah gitu koreonya gitu. Gak cuman bak big book doang. Maksudnya dalam artian kalau gua selama di-direct sama lo. Karena ada beberapa kayak kita film pendek pernah. Terus abis itu yang sebelumnya Wira ya. Kita kerjasama juga. Gua seneng banget gitu. Maksudnya dia selalu melahirkan gerakan-gerakan yang indah gitu. Buat di movie-nya. Jadi itu menarik juga ketika kita kayak misalkan ngomongin tentang koreo ya. Nah itu koreo itu kan ada juga yang di movie itu kayak cuman yang penting gedebuk-gedebuk gitu kan. Ini kalau lu mendesain se-apa namanya koreo itu. Minum dulu boleh. By the way ini dari pilihan, ya kan? Pilihan kopi. Oke. Pilihan tolong enak. Pilihan kopi. Kopinya enak sekali. Asik. Masuk Pak Yoh. Oke. Besok langsung ke rumah ya ini pilihan. Jadi itu tadi balik lagi ke yang kalau misalkan kan koreo itu kan di sebuah movie kan gimana caranya biar terlihatan indah itu. Lu gimana sih cara melahirkan kayak koreo ini kayak gimana nih mendesainnya gitu. Nah kalau treatment lu seperti apa? Oke. Kalau treatment gue sebenarnya balik lagi ya. Karena kan indah atau enggak kan subjektif ya. Maksudnya mungkin menurut itu indah, tapi menurut gue mungkin itu biasa aja. Ataupun mungkin menurut si abang juga penonton lain ternyata itu biasa aja ataupun indah. Karena menurut gue itu subjektif. Jadi kalau treatment gue sebetulnya gini. Semakin dekat kita nge-create satu desain atau apa namanya? Gerakan. Nge-create satu desain ataupun menyampaikan satu koreo ini ke penonton. Semakin dekat itu ke penonton. Semakin relate itu ke penonton. Dan semakin realistis itu ke penonton. Itu akan semakin diingat sama penonton. Gitu. Karena sekarang setelah gue panjang perjalanan sebagai fighting choreographer ataupun fighting coordinator. Yang gue pelajari adalah justru bukan lagi tentang urutan mukul, nendang, swing. Nge-reaksi, udah bukan lagi itu. Tapi justru poinnya dulu apa? Jadi bikin desain koreo itu, ini juga pembelajaran gue selama gue belajar tuh. Justru kadang kalau bikin desain tuh berangkatnya, yaudah mukul dulu deh atau enggak ini dulu. Justru harusnya dibalik menurut gue. Justru harusnya dibalik. Konteksnya dulu apa? Poinnya dulu apa? Berangkatnya dari situ. Poinnya misalnya contohnya apa tuh? Misal contoh. Karakternya ternyata badannya gede. Oke. Badannya gede. Tapi ternyata tangan kanannya lemah dibanding tangan kirinya. Misalkan gitu. Gak mungkin gue tiba-tiba bikin koreonya. Karena badannya gede jadi full speed. Oke. Gak make sense. Karena badan gede biasanya secara pergerakan akan lebih satu-satu. Satu-satu ya. Tapi power lebih besar. Nah, gue akan berangkat dari situ. Kayak konteks scene-nya apa nih? Si ceritanya mengarahnya kemana? Akan berangkat dari situ. Karena ketika itu dipilih untuk jadi poin titik awal berangkat ke pembuatan desain. Itu akan semakin kuat. Dan penonton harusnya akan jadi gak bosan ketika nonton. Dan memorable. Jelas. Karena itu tadi sesuai konsep dan konteks filmnya. Karena kan ada beberapa kasus filmnya ternyata seperti ini. Packagingnya harusnya seperti ini. Stylis misalkan gitu. Filmnya harusnya film action yang stylish. Kita bawa koreonya dan angle koreonya segala macemnya brutal. Brutal dalam arti shotnya juga shaking. Terlalu shaking. Ya gak masuk secara konsep filmnya di awal. Jadi kalau gue selalu balik lagi. Konsep filmnya apa? Materi karakternya seperti apa. Karena itu akan sangat mempengaruhi proses desain. Karena takutnya ada aja yang salah ketika filmnya stylish. Ataupun filmnya ternyata brutal. Kita bikinnya. Si fighting scene-nya justru gak masuk secara konsep. Itu akan berasa ketika lo nonton gini. Gak make sense gitu ya? Kan secara building ceritanya tuh udah dibangunnya superhero misalkan gitu ya. Ataupun apa ya yang gampang ya contohnya. Misalkan dari awal tuh secara story-nya dibangunnya tuh si karakternya bego. Fighting gitu misalkan. Gak bisa ngapa-ngapain gitu. Secara konteks dramanya pun tidak ada yang mengharuskan dia tiba-tiba bisa jumping circle. Misal gitu. Tiba-tiba di petertengahan scene fighting tiba-tiba dia melakukan jumping circle. Kan itu udah gak make sense kan. Nah itu yang harus dijagain sebetulnya. Nah kadang ada aja film-film yang masih... Mbak memerhatikan itunya gitu sih. Berarti kalau lo emang sedetail itu ya? Harus sih gitu. Harus kayak gitu. Karena itu tadi. Mungkin kalau gue gitu ya. Ketika terima project. Gue akan baca keseluruhan script-nya dulu kalau dikasih. Ada aja yang gak ngasih sebenernya. Oh gitu? Ada aja bro. Ada aja yang gak ngasih. Maksudnya ke lo terus abis itu ya gimana lo mau eksekusi kalau emang... Ada aja. Cuman kan kayak yang idealnya adalah ketika lo ngeri ngeproject. Lo kasih satu full script. Lo baca pelajari. Karena menurut gue itu akan mempengaruhi juga. Karena ternyata setelah gue pelajari. Host tuh mempengaruhi. Iya, bener. Dramatik. Si siklus naik turun si karakter tuh penting banget. Makanya gue tuh sering kayak gini ketika gue... Ketika gue dapet project yang gue gak dikasih script fullnya misalkan gitu ya. Ketika proses berjalan. Misalkan si fighting scene... Eh si fightingnya dilakukan... Workshop fightingnya dilakukan pada saat proses tengah-tengah syuting. Jadi si pemainnya tuh udah pada syuting tuh. Terus tiba-tiba misalkan dua minggu lagi ada... Ada... Ada apa namanya? Ada... Ada workshop fighting. Sementara desain sih udah jadi misalkan gitu ya. Ketika gue punya kesempatan ngobrol lagi sama aktornya yang sudah menjalani syuting sebelumnya. Gue akan tanya. Koreo yang gue bikin kemarin. Kan lo udah syuting nih. Lo udah syuting udah masuk sebagai karakter. Masuk gak dengan karakter lo? Gue akan cross check itu nih. Oh lo juga langsung tanya sama... Langsung tanya sama aktornya. Karena itu menurut gue penting banget. Karena gue gak dikasih skrip full misalkan gitu ya. Jadi gue tidak tau siklus karakter solidnya tuh seperti apa gitu. Jadinya ketika gue punya kesempatan ngobrol sama si aktornya. Gue akan tanya. Bang. Ataupun... Heh lu kan udah syuting kan kemarin. Oh namanya heh gitu ya. Gak gila. Iya. Misalkan lo udah syuting kan kemarin. Misalkan beberapa hari kemarin gitu. Coba gue tanya. Koreo yang gue bikin. Lo udah latihan itu. Masuk gak menurut lo? Oh masuk masuk. Atau... Wah ternyata ada yang harus di adjust nih. Karena ternyata karakter gue tuh selama gue jalanin syuting 2 minggu ini. Ternyata gak begini. Nah itu tuh penting banget menurut gue. Gitu sih Mi. Jadi ya metode-metode itu gue dapetin sambil gue juga jalan sih gitu. Dan ternyata maksudnya kompleks lah. Kompleks banget yang harus banyak dipertimbangkan tentang hal itu. Tapi again balik lagi. Balik lagi ke gimana produksinya. Ada aja yang ngasih waktu. Waktu cukup. Ada juga yang ngasih waktunya tidak cukup. Jadi untuk... Ini apa waktu? Tapi kan... Waktu beneran waktu pun akan berhubungan dengan waktu ini kan. Iya sebenernya. Gitu. Karena kan waktu adalah uang. Nah maksud gue ada aja produksi yang tidak ngasih. Maksudnya gue pemikiran gue udah idealis kan sekarang. Maksudnya kayak harus... Lu udah tau gitu kan. Ternyata si detail ini nih yang koreo tuh. Kalau pengen bagus, kalau goals lu harusnya begini gitu. Ternyata ketika lu menjalani itu di real life-nya, ada aja produksi yang tidak memikirkan itu. Nggak, nggak bisa gue cuma punya waktu tiga hari. Ya idealisme lu harus turunin berarti. Itu kejadian yang di real life-nya ternyata seperti itu. Nggak, sering. Cuman maksudnya adalah yang kayak gitu. Maksudnya kayak... Jadi ya... Again, ujung-ujungnya lu harus antisipat dengan... Ternyata cuma tiga hari. Terus materi aktornya belum pernah... Ada pengalaman fighting. Susah lagi nih. Ya ujung-ujungnya... Ujung-ujungnya... Cepok telur aja. Cepok telur aja. Yaudah, gimana? Tapi kan kebanyakan kayak gitu nggak sih, Ja? Kalau ngeliat kayak teman-teman aktor sekarang. Misalkan kayak sekarang. Dia basically misalkan nggak ada basic untuk fighting gitu. Maksudnya untuk martial art background-nya gitu. Nah, lu ketika lu didapetin... Apa namanya? Seorang talent yang seperti itu gimana? Ya... Balik lagi ya. Sebenarnya kan syuting itu nipu orang kan. Sebetulnya. Kok nipu orang? Kenapa kalau bisa begitu? Benar. Kita bikin film kan nipu orang. Oh iya, maksudnya. Seakan-akan gitu ya. Gue motong kaki gitu. Set, gue ternyata patah gitu. Kan bohongan. Maksudnya kan balik lagi. It's about design kan. Kayak yaudah ketika gue dapet materi pemain yang dia mukul nggak bisa, nendang nggak bisa, bikin pusing kan. Gitu kayak sementara ekspektasi. Ada loh, banyak banget gitu. Sementara ekspektasi kita ataupun misalkan produser. Harus bagus ya. Waktunya berapa? Tiga hari. Hah? Materinya siapa? Si ini. Hah? Yaudah. Mau nggak mau dengan treatment kamera yang harus ngakalin. Gitu. Maksudnya lo jangan. Lo masih ada nge-just ke yang lain. Harus. Maksudnya ada treatment kamera juga bisa gitu. Makanya at the end lo harus adjustable. Dengan apa yang lo terima jadinya. Gitu. Lo ya turunin idealisme lo aja. Ya, ya, ya. Yaudah. Terpaksa kan. Maksudnya harus terus jalan kan. Maksudnya ketika gue dapet materi pemain seperti itu. Dengan durasi waktu yang pendek. Tidak ada persiapan dan segala macam. Ya, gimana caranya lo akalin aja. Lo gitu. Akalin dengan mungkin face cut. Jadi shotnya pendek-pendek. Editing mungkin ya. Ya, maksudnya dengan shotnya pendek-pendek. Yaudah. Lo nonjok aja dua kali. Pak-pak. Cut. Pindah angle lagi. Yaudah. Lo tinggal tendangannya aja nih. Ceder. Cut. Gitu-gitu. Jadi seakan-akan tren gitu kan. Maksudnya gue juga lumayan cukup. Ada beberapa lah yang menangani kasus-kasus. Gitu. Kayak gitu. Ya. Harus diakali dengan hal-hal kayak gitu. Maksudnya yaudah. Face cut aja. Bantu shaking aja kameranya. Itu kan. Mempengaruhi gitu. Cari mati ketika. Lo punya materi pemain. Udah sama kagak dikasih waktu latihan. Materi pemainnya juga. Mukul gak bisa sampai segala macam. Tiba-tiba lo pengen. Satu shot. Shotnya beauty gitu. Pakai steady cam. Wah bocor semua. Wah bocor dulu. Gak akan mungkin ya. Maksudnya. Ya mungkin aja tapi caur. Ya nama lo jadi jelek ya kan. Iya. Nah maksudnya hal-hal kayak gitu masih bisa di adjust. Gitu deh. Kan balik lagi kita nipu orang. Maksudnya kayak. Dalam arti nipu orang. Ya kita bikin. Design yang masih bisa diakalin dengan angle kamera. Masalah disini. Berarti kita tutupinnya disini. Ada disini masalahnya. Kita tutupinnya disini. Masih ada adjust yang lain gitu kan. Iya gitu. Nah itu kan mengenai tentang choreographer ya. Nah ketika lo jadi stuntman kan lo sempet jadi stuntman juga. Sempat sempet. Itu gimana tuh? Maksudnya dimana? Di film apa ya? Beberapa film? Di Indonesia atau di? Ada. Oh di. Enggak sih. Film juara gue sempet stuntman nya. Ada. Berarti yang Indonesia itu? Di Indonesia. Sempet stuntman. Terus disineternya juga gue sempet beberapa kali stuntman. Gue berangkat dari stuntman juga gitu. Cari mati. Tapi ada gak sih? Kan lo sempet di Malaysia juga. Maksudnya di luar. Terus ada juga yang di Thailand ya aja. Thailand itu apa? Enggak ya? Yang lo. Oh itu mah bukannya shooting yang lain ya? Thailand bukan film. Gue bikin konten aja. Oh oke. Ya maksudnya untuk kayak lo membandingkan di luar sama yang disini. Gimana cara treatment kan? Kita ngeliat kayak stuntman-stuntman di Indonesia. Kayaknya bayarannya juga kecil. Terus kayak kurang diperhatikan. Nah lo ngeliat itu semua gimana tuh? Ketika lo bermain di ranahnya. Maksudnya ya industri lain yang itu. Maksudnya bukan Indonesia tapi luar gitu. Itu gimana? Ada gak perbandingannya seperti itu? Atau sama aja? Berat ya pertanyaannya. Ya gak apa-apa itu maksudnya kita kayak kalau orang-orang kan pengen. Eh mungkin ya orang-orang kayak pengen juga kan. Maksudnya perbandingan stuntman sana sama sini kan? Yes, yes, yes. Oke. Gue di dunia stuntman gak cukup lama dibanding gue sebagai choreographer ataupun aktor sebetulnya. Jadi pengetahuan gue tentang stuntman juga masih minim banget sebetulnya. Gitu. Tapi ya setau gue kenapa stuntman di luar lebih bagus. Bisa dibilang tanda kutip bagus gitu ya. Karena mungkin dari apresiasinya juga udah beda sih menurut gue gitu. Kayak bahkan di Hollywood kan sampai ada awardnya sendiri kan stuntman tuh. Oh oke. Apa namanya? Apa gitu ya. Maksudnya terus di Cina, di Hong Kong, Jackie Chan bikin award stunt sendiri kan. Maksudnya kan sampai segitunya mereka ngeapresiasi stuntman gitu. Nah di Indonesia kan belum sampai ke situ kan. Maksudnya kayak Indonesia tuh kayaknya masih banyak hal yang harus dipikirin dulu sebelum ke stuntman. Maksudnya PRnya masih banyak gitu. Tapi gue sih happy ya dengan industri film sekarang udah makin banyak banget film yang bagus. Makin banyak produksi-produksi yang lebih proper lagi gitu. Gue sih happy ya. Maksudnya dengan industri film di Indonesia sekarang gitu. Gitu sih Mi. Pandangan gue tentang stuntman. Gue gak mau komentar banyak lah. Gue gak tau. Gak mau ngebandingin masalah harga ya. Ya itu tadi apresiasi kan. Duit kan apresiasi termasuknya. Tapi tergantung sih. Kayaknya sih itu tergantung produksinya gak sih? Maksudnya PH-nya gitu kan. Betul. Ya kita maksudnya berlanggan dari kayak kita main di film luar atau pintu Malaysia ya balik lagi. Lu kan bayarannya lebih gede di Malaysia ada di Paris ini. Oke itu kan kita kayak berbicara tentang stuntman. Ini kayak pertimbangan apa yang dilakukan sebelum mengambil peran? Oh ini pertanyaannya gue sebagai aktor. Oke oke. Yang akhirnya kan lu berangkat jadi aktor kan setelah berapa film ya lu direct itu koreografer. Berapa ya lupa lagi. Berarti kalau di Indonesia yang aku tau itu adalah Benin Jodi betul gak sih? Koleksi kolomisannya. Iya betul. Terus ada Mencurah dan Saleh. Maksudnya itu film-film yang keren banget Mas Angga ya. Kenapa lu kerja sama-sama dia terus? Bayarannya udah vakum ya? Apa gimana? Ya kebetulan yang ngajakinnya ya dia. Oke. Apa gak ada yang bisa bayar lu? Karena lu bayarannya emang besar. Aduh amin. Asik. Amin amin amin. Terus abis itu yang sekarang. Kenapa ya? Orang-orang tuh mikirnya kenapa gue mahal ya? Lu udah secara wise sim kali aja. Amin dong. Ya amin amin sebenernya. Cuman kenapa kalau. Ya gue kalau gue sebenernya balik lagi. Siapa yang ngajak aja. Gitu siapa yang ngajak aja. Dan kebetulan. Kalau gue sama visi cinema sama Mas Angga. Emang udah. Istilahnya udah klop lah. Udah tau satu sama lain. Secara kinerja dan segala macem gitu. Jadinya. Ya berkali-kali pasti sama visi cinema gitu. Dan. Dan gue improve sih. Maksudnya ketika gue sama visi cinema. Gue banyak belajar juga. Gitu. Jadi kenapa. Kalau pertanyaannya kenapa sih sama Mas Angga terus? Ya. Ya ngajakinnya dia. Kalau gue. Kalau gue ya ayo aja. Gitu. Terus kan. Karya-karyanya dia juga bagus. Gitu. Jadi gue juga ngefansi sama dia sebetulnya. Ya emang bagus. Tapi emang kekerjaan sama-sama dia. Oke. Maksudnya dalam artian lo. Kayak lo. Wiro juga kan. Gero Sablong ya. Nah iya. Bukan visi cinema. Tapi maksudnya mas Angga gitu ya. Pertama kali gue ketemu dia ya di Wiro Sablong. Tapi kalau di Wiro Sablong itu Kang Yayan apa lebih ke lo nya juga? Kang Yayan. Gue under Kang Yayan. Hmm. Oke. Oke. Tapi kalau lo kan sebagai stand me. Eh sebagai koreo dan segala macem. Lo punya tim juga gak sih? Kayak wise team ataupun piranha yang mungkin teman-teman juga sempet denger ya. Gue sebetulnya independen. Gitu. Gue independen. Karena ya sejauh ini belum punya keinginan untuk dan mengharuskan gue untuk ya udah deh. Teg. Apa? Bikin tim gitu. Gue belum sih belum ada kesana. Ya mungkin Wanda yang gue akan bikin tim gue gak tau gitu. Reja kalau misalkan ini apa namanya? Bukan wise team tapi. Iya iya dong. Ja team gitu. Bukannya. Tar dikira. Ja team maksa banget. Tar dikira Tony Ija. Oh iya bener ya. Atau enggak. Ja ja. Jangan dong. Ya mudah-mudahan nanti kan akan melahirkan banyak tim-tim apa namanya. Choreographer ya di Indonesia. Karena kan masih film-film Indonesia juga sekarang udah banyak actionnya. Contohnya adalah horror udah kayak ada bumbu-bumbu actionnya gitu kan. Betul-betul. Iya. Ya gue berharap juga industri action di Indonesia semakin banyak lagi ya. Karena justru pintu gerbang untuk kita menuju ke Hollywood tuh justru di action loh peluang lebih bisarnya. Sebetulnya yang udah ada bukti gitu. Bener-bener. Yang udah ada bukti sekarang. Contohnya The Raid gitu. The Raid. Merantau tuh kan udah jauh banget gitu ya ngelangkah. Dan itu film action gitu. Dan ternyata diapresiasi setinggi itu gitu. Maksudnya tinggal ditiru aja nih historinya. Bener-bener. Dibikin lagi aja gitu. Diberaniin lagi aja untuk bikin ya mungkin gak gampang kali ya. Tapi ya maksudnya ya bikin lagi aja untuk bisa bikin histori yang sama lah gitu. Bisa dibikin film selevel itu lagi gitu. Apalagi mengangkat apa namanya actionnya dengan martial art silat gitu ya. Itu adalah budaya kita sendiri gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Harus deh harus. Iya balik lagi tadi kalau misalkan berbicara tentang tadi lo sebagai aktor. Karena lo sekarang udah jadi aktor. Sekarang filmnya lagi tayang ya. Eh mau tayang? Ali Topang. Baru mau tayang. Jadi promo gak apa-apa? Iya gak apa-apa dong. Ali Topang terus yang mau tayang apa lagi? Lo gitu pake kaosnya tadi. Ali Topang terus apa lagi aja? Yang lo mau tayang tuh. Abis tiba-tiba promo. Iya gak apa-apa dong. Iya Ali Topang. Ada Bonnie. Ada Bonnie ya kan. Itu action semua. Itu lo ada. Maksudnya disitu ada escoreo juga apa? Cuman actor aja. Pure disitu aktor dua-duanya. Oh gitu di Ali Topang? Ali Topang aktor. Di Ibonnya juga aktor. Gak ada koreonya. Dan ternyata enak ya. Ternyata enak gitu. Setelah gue beberapa kali main sebagai pemain aja gitu gak? Yang gue harus mikirin lagi koreo. Ternyata enak juga. Maksudnya secara eksekusi di lapangan ya gitu. Gue tinggal nunggu disuruh. Apa lagi? Oh ya. Biasanya gue yang. Eh ayo ayo. Sekarang yang ini ya. Enggak ya akan dari sini nanti. Lu harus begini. Begini-begini. Kalau jadi aktor tuh. Tuh gue aja main handphone. Oh oke. Iya ya ya. Set set. Sudah duduk lagi. Tapi kan bayarannya beda dong. Double kalau misalnya itu. Nah kalau itu iya. Iya. Nah itu balik lagi. Lo kan sekarang udah menjadi aktornya. Udah filmnya juga banyak gitu. Amin. Dan udah mau rilis nih. Banyak tahun ini lah. Ya kan? Bulan. Yang sama kita juga tuh. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Berarti bulan depan gue ada dua film rilis. Terus Power of the Next-nya habis lebaran ya kan? Iya habis lebaran. Nah itu kan lo. Maksudnya udah ada beberapa film yang memang banyak lah gitu kan? Amin. Yang udah melahirkan banyak karya. Sebagai aktor. Nah lo kalau misalkan next. Misalkan dapet lagi. Misalkan tawaran untuk menjadi seorang aktor ataupun karakter di movie itu. Apa yang lo pertimbangin? Untuk menerima proyek itu gitu. Bukan hanya waktunya aja ya. Kayak aduh. Selain itulah gitu kan. Yang lo sebagai idealisnya lo gitu. Itu nomor satu. Oh oke. Kalau ngomongin idealisnya. Ya pasti gue sih akan melihat record directornya ya. Sama. Pasti story-nya. Apa sih. Si ceritanya. Berarti directornya memang nomor satu ya lo ya. Pantesan lo waktu itu. Gue tau aja juga nanya. Ini directornya siapa gitu. Buat gue iya. Kenapa lo? Maksudnya ini kita ngomong idealis ya. Iya idealis ya. Maksudnya kalau kepepet mah gue sih siapa aja. Oh iya siapa aja. Kalau kepepet. Cuma kalau ngomong idealis. Gue akan tetap lihat. Tim di belakangnya. Gitu kayak director. PH-nya. Story-nya. Gitu gitu. Karena. Menurut gue at the end akan. Mempengaruhi. Mempengaruh banget. Ke outputnya. Si director ini gitu. Karena semua decision kan ada di dia ya. Gitu kayak. Ketika dapet selera yang tanda kutip bagus gitu. Pasti kita pun akan jadi bagus juga di layar. Dengan director yang tanda kutip bagus tadi gitu. Itu sih pertimbangan gue pasti itu. Kalau misalkan. Mempertimbangkan. Untuk mengambil satu project. Tapi kalau untuk kayak. Apa namanya lah. Sebagai aktor. Dalam artian. Apa namanya. Lu kan banyak kan lebih ke action ya. Lu pengen coba yang kayak drama kah gitu. Lu pengen banget nih. Pengen banget gue. Makanya kemarin. Kalo yang di Alitopan itu ada berantirnya juga. Pastilah. Reza Hilman ya kan. Nah itu dia. Ekspektasi lu. Eh yaudah deh. Jadi bocor ya. Kan gak apa-apa. Biar orang nonton. Just feel dikit gitu loh. Pokoknya di Alitopan. Gue ngeri spoiler aja. Iya enggak. Dikit aja. Dikit aja gitu. Pokoknya di Alitopan. Ada sesuatu hal yang lu belum pernah lihat. Gue di film-film sebelumnya gitu. Gitu. Jadi ya gitu. Udah. Sebelumnya maksudnya oh berarti. Oh ntar dia. Maksudnya kan lu bilang tadi. Pengen gak sih drama. Pengen banget gue. Oh lu nangis-nangisan ya. Yang nangis itu ya. Mau banget gue ya. Maksudnya kayak. Romance. Komedi. Gue pengen banget komedi. Oh iya. Gitu. Horror kan. Alhamdulillah tuh film pertama. Gue tuh horror. Yang sama lu. Itu tuh film horror pertama gue. Oh iya. Iya. Gue belum pernah sebelum film horror. Oh belum pernah. Iya. Sama sekali. Sama sekali. Dan sebelumnya tuh. Oh iya bener-bener. Gue pernah ngomong. Iya action ya. Gue ada di podcast. Ada si temen gue podcast. Bang Ciko. Podcast. Terus. Lu pengen film apa. Habis ini. Horror deh. Gue pengen tau beneran serem gak sih film horror. Berarti itu omongan adalah doa. Iya. Dan ternyata kesampaian tuh. Horror action lagi. Jadi kayak. Pernyata lengkap ya kan. Iya. Jadi kayak pertimbangan idealisme gue yang tadi tuh. Ada. Iya. Ntar dulu deh. Gitu. Berarti disitu emang lebih ke uangnya. Atau gimana. Iya itu satu. Sensor tuh. Yang gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Yang gak apa-apa. Biar orang nonton ya kan. Disitu juga bukan hanya horror-horrornya aja. Seserah gitu kan. Tapi. Tapi. Maksud gue maksudnya gini. Tetap kan. Kayak. Di belakang itu kan lu ada. Di belakangnya juga. Maksudnya kayak dengan. Dengan directornya. Produsernya. Dengan semua kru yang ada di belakangnya. Waze team. Waze team ya kan. Itu juga pertimbangan besar juga. Gue juga untuk mengambil projek itu. Bukan karena gara-gara ada gue aja. Gak punya ananya. Selama ya. Kayak udah sering gak ya. Udah sering gak. Iya. Termasuk ada lu. Itu kan. Maksudnya kita. Temen udah lama banget. Begitu tau. Oh case-nya sini. Sini ada ismi. Wah. Yaudah lah. Ada kehana juga. Ada kehana juga. Banyak lah pertimbangannya. Termasuk ya. Maksudnya orang-orang di belakangnya. Gitu. Kayak. Yaudah let's go. Gitu. Akhirnya memutuskan. Akhirnya memutuskan. Dan itu film pertama. Horror. Horror buat gue. Dan ternyata seru. Dan ternyata seru film horror. Serunya sampai pagi kita syuting. Pasti gitu lah kan. Horror pasti. Dominant syuting mahal nih. Pasti ada pagi. Bener-bener dulu ya. Biar aman. Enak nih kopinya. Iya. Mantap ya kan. Oke. Lo kan aktor juga kan. Dalam artian. Lo ada belajar. Acting juga gak sih? Terus dimana? Gue sih. Belajar acting. Sambil berjalan. Maksudnya. Gue gak ada yang sekolah-sekolah gitu. Gue gak. Oh enggak. Tapi ya kalau acting class acting. Management lo bukan yang mengadakan hal itu. Iya. Ya itu. Acting class-acting class. Dimasukin. Apa kayak. Itu tadi acting class. Yang istilahnya per batch gitu. Kayak ada cuma intensif lima hari. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau sekolah yang benar-benar formal. Sekolah gue gak. Gitu. Jadi ya lebih ke. Belajar. Sendiri sama. Ya ngumpulin pengalaman di lokasi dengan segala. Banyak banget ya pengalamannya ya. Kalau udah ngomongin pengalaman ya. Ada gak pengalaman-pengalaman yang lucu atau unik. Yang pernah lo alami selama syuting. Sampai. Syuting terakhir berarti apanya? Syuting terakhir. Yang kemarin sama pisen emang lagi? Enggak. Wego bel ya kayaknya. Wego ya? Oke berarti itu ya terakhir. Emosinya ada gak? Kayak pengalaman lucu. Ataupun yang menyakitkan lo. Ataupun kesel. Karena lo gak dibayar atau gimana. Gak apa-apa kan sebuah pengalaman. Menurut aku sih gak apa-apa. Banyak kok di sini terbuka bebas. Ya. Banyak. Yang sedih gitu dong. Banyaknya. Aduh. Ya. Termin gak turun. Proyeknya gak jadi. Ya itu sering. Lumayan lah. Lumayan. Maksudnya pengalaman-pengalaman kayak gitu. Lumayan cukup bikin gue jadi. Lebih. Tough aja gitu. Kayak. Oh ternyata gak sepasti ini nih. Di industri ini. Gitu. Maksudnya. Siapa. Kalau orang-orang pada mikir. Oh enaknya jadi artis. Enaknya jadi. Apa namanya. Orang film dan segala macam. Belum tentu. Sebetulnya. Ada aja proyek-proyek yang kayak gitu. Kayak udah. Sudah. Sudah persiapan. Apa segala macamnya. Tiba-tiba gak jadi. Termin gak turun. DP setengah. Apalagi gak. Udah gitu. Itu sih. Maksudnya kalau pengalaman unik. Dan seru. Dan kesal. Ya kayak gitu. Itu kan pasti. Ya lucu iya. Ya unik iya. Ya kesal iya. Berarti selama ini lo. Paling berkesan lo. Shooting sama aktor siapa. Yang selama ini lo. Udah menjalani beberapa shooting. Yang sama aktor-aktor. Agent ya. Entah di luar. Di Malaysia juga kan. Sama Bang Hyrule ya. Dia mostly. Famous banget ya. Di Malaysia gitu. Yang paling berkesan. Shooting. Sama siapa gitu. Atau siapa. Kemarin. Di film. Wwe Gombe. Juga. Termasuk berkesan. Sama Om Ucus. Betulnya. Karena lo jalan-jalan ya. Iya. Maksudnya kayak. Naik-naik ke gunung ya. Untungnya kan. Karakter gue jadi anaknya dia. Terus gue pendekatan sama dia. Ternyata. Asik ya. Bisa jadi. Dari banyak sudut gitu. Ternyata. Enak diajak. Jalan-jalan gitu. Dan segala macam. Sama Pak Joko. Seru banget. Iya. Gitu-gitu. Termasuk. Terus kayak. Sama. Banyak lah. Sebenernya. Rupa tapi gue. Banyak lah ya. Sama Kang Yayan juga. Eh lu sama Kang Yayan. Gimana sih ketemunya? Lu kan banyak. Apa namanya? Kayak projekan sama Kang Yayan. Ataupun sama Kang Cecep. Itu emang. Lu emang. Emang dunianya disilat gitu kan. Tapi awal mulanya lu bisa ketemu sama mereka. Oke. Aktor legend gitu. Jadi. Balik lagi ke pertanyaan di awal. Proses gue ketemu Kang Yayan tuh. Bisa dibilang. Nyambung sama pertanyaan awal. Yang gimana sih gue bisa ada di industri ini gitu. Justru. Kang Yayan. Bang Iko Wais. Kang Cecep. Bang Beri. Dan yang lain-lain lah. Itu tuh gue liat sebelum gue terjun ke film. Oh gitu. Di Youtube. Oh lu liatnya di Youtube? Di Youtube. Jadi pelatih gue bilang. Nija ini namanya Iko Wais. Yang ini namanya Yayan Ruhian. Ini Cecep Arief Rahman. Itu maksudnya pelatihnya yang tuh udah sama. Dia udah ada filmnya yang udah ada. Oh belum. Mereka sebelum jadi artis. Oh iya. Oke. Mereka sebelum jadi artis. Jadi mereka kan tiap tahun perform ke luar negeri. Keliling dunia mereka. Waktu itu masih diurusin sama Pak Rahmat gitu kalau gak salah. Yang punya Panasonic. Jadi mereka tiap tahun tuh ke luar negeri. Termasuk sama pelatih gue juga si Kang Cecep. Jadi mereka kena. Memang mereka udah temenan gitu. Jadi gue cuman penikmat aja. Sambil latihan silat di rumah. Terus kayak. Kapan gue bisa ketemu mereka. Dan bisa kayak mereka perform di luar negeri. Gitu ya. Promosiin silat. Ya. Yaudah lah. Kayaknya gak mungkin. Dan segala macem gitu. Ternyata tiba-tiba gue ke. Eh. Gue ke sinetron. Tiba-tiba muncul film Rantau tuh. Wah. Makin bangga dong. Masuk kayak. Oh orang-orang yang gue tonton di Youtube. Sekarang di bioskop. Ada Eko Weiss. Ada Yedruyan. Ada Lala Lala. Wah ternyata bagus juga nih film silat. Dibikinin kayak gini gitu. Wah suatu saat pengen sih ketemu mereka nih. Pengen harus bikin film sama mereka. Itu dalam hati lo ya? Iya. Jadi pada saat merantau rilis tuh gue jadi masih penikmat. Iya. Mereka gitu. Penikmat film. Di bioskop belum pelaku. Jadi kayak masih wah keren ya. Gitu-gitu. Kapan ya gitu ya. Kapan ya. Tapi gue tau orang-orang mereka ya di Youtube gitu. Dari Youtube mereka taunya. Ternyata semakin pelan-pelan ini ternyata ketemu pertama sama Kang Cecep. Oke. Di film Alif Lamim. Oke. Rilis tuh satu orang tuh gue cek list. List ya. Oh itu udah jadi listinnya lalu ya? Iya kayak. Aduh kapan ya gue kayak mereka nih perform ke luar negeri atau enggak. Barengan gitu ya. Jadi ke film gitu. Ternyata checklist ketemu Kang Cecep. Walaupun kalau sama Kang Cecep gue udah berkali-kali perform bareng satu panggung. Oh udah sering. Cuman di film baru pertama kali ketemu lagi di Alif Lamim itu casting pas casting. Checklist. Tiba-tiba setelah syuting itu syuting Wiro Sableng. Ketemu Kang Yayan. Oh itu baru pertama? Enggak ketemunya sih sebenernya sebelum-sebelumnya. Enggak dong yang kita yang apa namanya? Yang kita yang kill vampire. Emang ada Kang Yayan. Tapi kan kita meeting tuh udah ada Kang Yayan. Cuman Kang Yayan gak disitu. Maksudnya dia akhirnya mundur disitu. Iya pokoknya yang proyek pertama gue sama Kang Yayan tuh di Wiro Sableng. Oh oke. Laksudnya urutan ketemunya tuh. Tapi udah ketemunya udah disitu ya? Kang Cecep abis itu Kang Yayan. Abis itu udah tuh. Kok gapnya cukup lama tuh gak ketemu. Terus tiba-tiba di beberapa premiere atau di beberapa. Tapi sebelumnya gue sering komunikasi di Instagram. Oh gitu. Tapi belum ketemu. Iya. So kenal gimana bang? So kenal aja. Masa lama-lama ketemu-ketemu proyek bareng kemarin kan gitu ya. Satu lagi wishlist gue belum satu proyek. Sama siapa? John Wick. John Wick berapa tuh? Terakhir udah empat ya? Lima berarti. Lima dia ini. Bangkat dari kumbur. Jadi horror. Iya soalnya udah mati ya. Belum tentu sih. Atau action di horror gitu dunia lain gitu. Bisa juga. Ya mudah-mudahan ya. Ya kan lo bisa menjadi mendunia juga gitu. Selaik Bang Iko dan Kang Yayan. Soalnya Indonesia kayaknya belum ada lagi sih. Selain Bang Iko yang muda-muda gitu loh. Yang bener-bener. Nah itu dia. Itu dia. Regenerasi. Action star tuh. Belum kelihatan nih di Indonesia nih. Maksudnya kayak. Kalau sekarang masih lo sih. Kalau. Aduh amin. Kalau di Hong Kong gitu ya kan. Perputaran SDM-nya tuh cepet ya. Kayak abis film ini tiba-tiba aktor baru sih. Siapa nih main action. Eh bagus nih main actionnya gitu. Karena ternyata sekolahnya banyak. Kalau di sana. Jadi kayak kelas. Aktor sama buat ke martial artnya tuh banyak banget gitu. Yang disiapin untuk ke film. Karena industri-nya gede banget kan di sana. Nah justru di Indonesia tuh. Harusnya juga. Bisa lah. Mudah-mudahan. One day akan bisa ada di tahap itu ya. Maksudnya regenerasi. Senior-senior kita yang tadi di film action tuh. Bisa pelan-pelan ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Gitu. Kalau gue kehitung mungkin harusnya setelah gue. Ada lagi. Jadinya. Terus tuh hidup gitu. Maksudnya kayak. Gue sebagai pecinta film action. Sedih sih ketika. Ketika film action. Udah mandi minyatinya. Kurang ya di Indonesia ya. Maksudnya kayak. Struggle gitu. Bikin film action tuh. Udah malah bikinnya capek. Buat gue sih enggak sebenernya. Mungkin bagian orang. Yang produser mungkin apa segala macam. Mungkin bikin film action. Ada mahal. Ah capek. Ah susah. Belum tentu laku. Bikin horror aja. Dan segala macam. Udah pasti balik duit. Ya gitu kan sebenernya. Balik lagi ya. Mostly ya kan. Balik lagi ya. Film-filman ya. Kalau misalkan kita melihat dari segi bisnisnya. Seperti itu. Betul. Dan gak salah. Jadinya ya. Menyayangkan ketika regenerasi aktornya pun gak ada. Misalkan. Contoh. Katakanlah nanti. Produsernya ada nih. Yang mau bikin film. Action sebesar. Yang besar lah. Yang istilahnya dipikirinnya proper gitu. Tapi ternyata SDMnya udah gak ada. Misalkan kan sayang banget kan. Kalau maksain juga sayang gitu. Kayak. Itulah. Maksudnya. Berharapnya sih. Dari semua. Aspeknya. Dari SDMnya. Dari. Dari. Kemampuannya segala macam tuh. Harusnya. Bisa gitu ya. Terus ada gitu. Terus jalan. Regenerasinya terus jalan. Oh itu mungkin. Sebabnya kenapa lu akhirnya melahirkan. Yang gue liat kayak di Instagram lu. Melahirkan kayak. Lu bikin koreo. Apa sekolah ya. Sekolah action gitu ya. Koreo dan segala macam. Lebih ke workshop sih. Iya workshop ya. Ya sharing. Sharing tentang pengalaman gue di industri action aja sih. Ya iya salah satunya justru biar lebih orang lebih banyak tau juga. Dan lebih melek juga ternyata. Menyenangkan loh gitu. Di industri action tuh. Bikin film action tuh menyenangkan. Bikin fighting tuh menyenangkan. Keren gitu-gitu. Karena zaman sekarang kayaknya harus gitu sih. Maksudnya kayak. Yang penting keren dulu deh gitu loh. Maksudnya jalannya dari situ. Sosial media kan udah banyak platformnya ya kan. Ya itu salah satu. Salah satu. Wislo. Apa namanya. Tools gue lah untuk. Untuk lebih. Biar orang lebih banyak tau juga. Kalau ternyata. Di action tuh. Seru keren gitu. Ya mudah-mudahan. Kedepannya berangkat bisa lebih besar lagi. Iya amin. Mudah-mudahan ya. Berarti itu apa namanya. Nama sekolahnya. Sekolah apa workshop ya. Workshop lah jatuhnya. Iya. Workshop aja sih itu. Ya kali aja teman-teman. Kayak mungkin kan. Teman-teman yang nonton di sini. Pengen ngerasain. Maksudnya dalam artian. Gue pengen dong. Kalau workshop. Di tempat lo. Kapan gitu. Follow dulu Instagram lo gitu. Nanti tunggu di announce. Di Instagramnya. Raja Hilman dong. Trois Film. Oh enggak ya. Raja Hilman gitu. Tapi nanti akan ada ya. Maksudnya ada lagi. Gue sih berharap. Pengen terus ya itu. Itu konsisten ada gitu. Itu gue sih pengen tetap pada. Iya loh sayang lah. Kalau misalnya ngerasain. Iya. Iya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada investor. Tolong dong investor. Iya kan. Ini adalah salah satu untuk meningkatkan. Fulfillment Indonesia. Di bidang Asian. Ya harus dibenahi dulu. Bawahnya dulu. Iya kan. Salah satunya adalah. Menghasilkan aktor-aktor. Yang bukan hanya dari actingnya aja. Tapi. Dari segi marshalatnya juga gitu ya. Bagiannya gitu. Iya betul ya. Oke adegan fighting di film yang paling keren menurut lo. Indonesia atau luar gitu. Lo misalnya nonton film. Terus abisnya. Anjir nih bagus banget nih koreonya. Gitu. Oke. Lo nonton-nontonin film siapa. Dari koreonya aja atau. Dari keseluruhan secara film. Kalau berangkat dari lo. Kayaknya gue akan melihat cara pandang lo dari koreo sih. Oke. Karena itu tadi balik lagi subjektif ya. Maksudnya kayak. Karena ketika. Filmnya. Karena gue akan bicara seperti ini. Belum tentu 5 tahun ke depan gue akan bicara dan memilih film ini. Untuk menurut gue ini bagus gitu. Untuk sekarang deh gitu. Gue melignan film melignan gue suka koreonya. Melignan filmnya James Wan. Horror action. Horror action. Lo harus nonton sih. Itu di Netflix atau dimana? Kayaknya belum ada deh. Gue nonton bioskop. Bayar gue. Inilah generasi muda ya kan. Mantap. Terus-terus. Itu ya berarti. Iya melignan. Kenapa lo masih yang bagus? Karena tadi full package. Karena menurut gue secara. Ngebangun karakter dari awal. Secara ceritanya kuat. Begitu. Begitu ada fighting scenes nya. Masih make sense dan logis menurut gue. Gitu. Jadi si melignan nya ini. Nyeri lain tentang orang yang punya penyakit. Dia tumbuh parasit di belakangnya. Oh wow. Gitu kayak. Kayak penyakit. Di belakang sininya. Terus tumbuh. Si penyakit itu jadi ada tangannya. Tek 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 tek. Oh wow. Jadi dia bisa depan belakang. Oh gitu. Itu yang menurut gue jeniusnya. Terus di loop. Jadi si satu orang ini. Depannya manusia. Ininya monster. Jadinya gitu lah. Oke. Terus fighting nya. Ya jadi pake dua tangan. Depan sama belakang. Menurut gue itu mind blowing. Enggak juga. Yang bikin kerennya itu praktikal. Serius. Jadi dia bikin robot-robotan si James Wan. Anjay. Jadi beneran bisa gerak. Jadi lu kalau liat behind the scene nya. Oh anjir. Itu gue kill. Nah itu salah satu referensi gue ketika. Next. Maksudnya referensi untuk. Wah kalau gue bikin film. Dipercaya gitu ya. Bikin film horror action. Kayaknya harus sedeket ini nih. Maksudnya logisnya dapet gitu. Logisnya dapet. Jadi gue ngeliat. Ngeliat adegan pertarungannya pun. Make sense gitu. Gak yang. Maksudnya gini sih. Gak yang gitu. Gitu kayak. Keren banget gitu. Walaupun maksudnya. Dan menurut gue itu secara desain. Baru banget. Lu berantem. Lu bisa nyekek depan dan nyekek belakang. Kan keren banget kan. Terus dia bisa kayang. Jadi misalkan ini megang musuh yang satu. Ini. Terus dia kan ada penyek tangan lagi. Terus dia nyekek orang di bawah. Oh dang. Nah keren. Tapi gak tau udah dimana filmnya nih sekarang. Oke nanti kalau udah keluar ya. Itu. Menurut gue kalau choreo yang menurut gue suka. Itu. Ya. Oke deh. Kapan nih terakhir lo ke bioskop. Terus beli film sendiri. Beli film dengan bayar sendiri gitu. Gak premiere. Beli tiket gitu ya. Kalau undangan terakhir. Lo sama gue gak sih yang itu ya. Pemukuman sehatan. Iya. Ya gitu ya berarti. Kalau beli tiket terakhir gue 13 bom. 13 bom. Ya lo sendiri kan. Yang jadi. Iya. Walaupun udah nonton di premiere nonton lagi. Kenapa tuh alasannya? Karena film sendiri bangga atau gimana? Ya itu satu mengapresiasi hasil kerja sendiri dan hasil kerja teman-teman semua gitu. Terus kadang kalau sebagai film makernya tuh kadang suka pengen berkali-kali nonton tuh untuk melihat dari berbagai perspektif gitu loh Mi. Jadi gue kadang kalau premiere kan suka enjoy aja deh nonton gitu. Atau gak bahkan kebalik misalkan premiere pengennya sebagai kru yang atau sebagai film makernya gitu. Nah kemarin gue tuh waktu 13 bom pas premiere gue menikmati aja sebagai penonton gitu. Enggak. Begitu masuk tuh gak punya beban. Seperti apa harus bagus apa gak ada. Tapi begitu nonton kedua dan beberapa kali itu ya untuk jadi siapa gitu. Kayak menonton kedua ah coba sebagai film makernya. Ntar menonton ketiga misalkan dari sudut pandang mana lagi gitu. Itu sih. Itu hal yang menarik juga menurut gue sih ketika. Maksudnya. Ketika udah tau industri tuh ketika kita jadi beberapa perspektif untuk menonton film tuh kadang jadi menyenangkan. Berut gue. Dan banyak belajar jadinya akhirnya gitu. Kadang menonton sebagai penonton aja. Kadang dimana. Begitu masuk menonton film sebagai filmmaker gimana. Sebagai produser gimana. Pasti kan beda-beda tuh nontonnya. Kalau produser pasti. Anjing bikin kayak gini mahal banget tuh pasti. Nah gitu kan pastikan. Gitu-gitu sih menarik sih. Oke kan. Lo udah sejauh ini udah menjadi seorang aktor yang filmnya sekarang udah dimana-mana. Lo kalau emang mau berterima kasih sama siapa tuh? Udah sejauh ini. Berterima kasih siapa? Sering sama yang di atas. Jangan sedih ya. Ini tolong dong. Ini ya musik-musik mellow masuk. Dia mau adegan nangis dulu. Berterima kasih ke siapa? Iya sama siapa lah. Yang jelas. Yang jelas sama diri gue sendiri. Gue juga berterima kasih sama. Gue. Maksudnya tanpa. Gue berdiri. Seperti ini pun maksud gue. Pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita yang gue sharing sekarang pun kan gak akan pernah ada kan. Tanpa gue diri gue sendiri. Dengan yang udah mau belajar gitu. Dengan banyak kompleksitas di industri film gitu ya. Spesialnya di film action gitu. Satu gue berterima kasih sama diri gue sendiri. Dan yang jelas pasti dengan industri-nya juga gitu. Dengan adanya industri ini kan gue juga sekarang ada gitu. Kayak istilahnya industri-nya jadi wadah gue untuk gue belajar kan gitu. Terus ya orang-orang yang pernah kerjasama juga sama gue gitu. Banyak produksi. Eh banyak PH. Banyak peseladara yang pernah kerjasama sama gue. Itu juga jadi orang-orang yang bikin gue juga sekarang ada disini gitu. Keluarga gitu lah. Itu udah pasti lah gitu support sistemnya. Kayak gitu-gitu sih. Sama Trois Film, Udang-Udang. Baru lo lo yang berterima kasih. Hah? Gak ada Trois Film. Iya dong. Thank you, Ja. Lo kayaknya ada permintaan khusus ya nantinya. Oke itu apa namanya. Lo berterima kasih. Terus kalau misalkan lo ada gak misalnya buat generasi muda ya sekarang. Yang pengen belajar kayak lo ataupun pengen next-nya menjadi next Reja Hilman yang entah jadi koreonya ataupun nanti jadi aktornya. Itu ada gak lo pesan yang pengen disampaikan? Sama temen-temen gitu. Apa ya Mi? Yang jelas sih tetap berkarya aja sih. Maksudnya kayak terus pertahanin idealismenya kalian aja. Karena maksudnya idealismenya pasti akan naik turun gitu. Mungkin distractionnya akan ada dari luar atau dari diri lo sendiri gitu. Tapi menurut gue yang paling bener adalah tetap berkarya aja. Kalau kalian memang suka di industri ini. Kalau gak suka berarti gak akan mungkin dia sustain terus di jalan ini kan. Ketika lo suka ini. Ya lo tetap jalanin aja. Dan tetap lo perjuangkan. Walaupun tantangannya pasti susah dan ribet gitu ya. Maksudnya ketika kita terjun di industri ini. Ya menurut gue sarannya adalah tetap berkarya. Tetap perjuangin apa yang lo mau. Tetap belajar dimanapun lo berada gitu. Dan jaga idealismenya gitu. Maksudnya jangan sampai hilang aja. Kalau naik turun udah pasti aja. Karena itu yang gue rasain. Maksudnya kayak ketika gue pengen idealismenya segini. Ternyata distraction di luarnya menurunkan itu ya turunin aja. Tapi jangan sampai diilangin. Karena ketika idealismenya lo ilangin. Lo akan asal-asalan akhirnya gitu. Kayak ya yaudahlah. Yang penting selesai. Yang penting ya gitu. Maksudnya takutnya kan itu berimpak kepada karya lo sendiri juga. Jadi ya yang paling penting dijagain aja tetap ada lah. Minimal ya dikit idealisme lo ada. Yang akhirnya karya lo juga akan tetap ideal menurut elunya sendiri gitu. Walaupun porsinya mungkin jadi gak terlalu besar dengan apa yang lo diharapkan. Itu sih. Mantap. Ya teman-teman. Aduh thank you banget ya. Semoga ya kedepannya tuh apa namanya film-film Indonesia. Bukan hanya melahirkan film-film horror. Tapi melahirkan film-film action. Yang bisa next the red maybe. Ya kan. Ya mudah-mudahan dari generasi lo ataupun generasi muda yang nanti menonton disini bisa terpacu untuk melahirkan. Ataupun tetap berkarya dengan film-film yang nantinya akan film-film action yang bisa bener-bener dilihat sama industri luar gitu ya. Semoga film-film Indonesia juga makin berkembang. Dan pastinya jangan lupa dukung terus film Indonesia. Troy's Film Podcast. Saya Ismi Melinda, Reja Hilman. See you. Bye-bye. Terima kasih. Thank you aja. Udah ada aja. Terima kasih Ismi. Sama-sama.